Pemirsa Gubernur Jawa Tegak Ganjar Pranowo bernyanyi bersama dengan musisi legenda tanah air Iwan Vals. Keduanya bernyanyi dalam gelaran Borobudur Marathon 2022. Borobudur Marathon 2022 resmi berakhir seiring diumumkan yang pemenang kategori Half Marathon Tintik Candi. Begitu banyak momen menarik dalam gelaran yang berlangsung selama dua hari ini. Namun yang paling pencinta perhatian yang ini pada penutupan Borobudur Marathon adalah saat Gubernur Jawa Tegak Ganjar Pranowo bernyanyi di atas panggung bersama musisi legendaris Iwan Vals yang tampil sebagai pengeci acara. Euforia penonton semakin megebu manakana keduanya menyanyikan lagu bento, salah satu tembang Iwan Vals yang paling fenomenal. Jadi biasanya kan yaudah gitu selesai hiburannya kan kalau sekarang kita mendorong semuanya yang sudah beri ikhtiar luar biasa kita kasih hiburan. Dan ternyata Iwan Vals sosok yang sangat disukai diminati fansnya banyak maka semuanya nyanyi tadi yang gembira ya, seneng saya. Keja menunturkan Iwan Vals adalah musisi yang paling banyak memiliki basis masa di Indonesia. Oleh karenanya kehadiran Iwan Vals sebagai pengisi acara diharapkan dapat menghibur peserta lari dan wisatawan yang hadir. Tim Liputan, Bagelang Jawa Tegak